Badra adalah nama yang disematkan oleh bangsa Mesir atau keluarga Arya untuk keluarga keturunan dari Kahyangan. Dan keluarga Kahyangan adalah keturunan dari penguasa langit yang turun ke bumi dan menjalankan dharmanya di Madhya Bada di antara Paramanu dan Sia. Bangsa Timur menyebut keturunan langit itu dengan sebutan Zen dan bangsa Korea menyebutnya Zeon, bangsa Zhouguo atau Daratan atau China menyebutnya Im. Badra itu adalah gelar bagi Xiangyang Weisin, Nubadra Zinayao, beserta seluruh keluarga dan anak turun keturunannya. Orang menyebutnya dengan sebutan Xiangyang Weisin Nubadra Zinayao. Seorang Badra adalah seorang Afatara atau Tuhan yang turun ke bumi dengan mengambil suatu bentuk perwujudan untuk menata makhluknya. Badra adalah kepenuhan suatu cahaya yang bersinar terang menyinari jagad di kegelapan malam. Dengan cahaya yang penuh cinta, cahaya yang penuh kasih dan cahaya sahdu kerelung jiwa, terang dan tidak membakar. Cahaya kefetijkan sebagai penerang bagi makhluk yang dilanda kebodohan dan ketidaktahuan. Itulah Badra yang akan datang dari jaman ke jaman dikala kerusakan, ketidakadilan, kebodohan, kerusakan merajalela. Di situ bulan akan datang menegakkan kebenaran dan menerangi jagad dari kegelapan malam atau jagad yang dilanda kebodohan. Cahaya Badra menerangi jiwa yang penuh dengan kegelapan. Makanya tidak heran ketika sejarah Badra muncul, banyak jiwa-jiwa yang tercerahkan dan banyak juga jiwa-jiwa yang tersakiti. Karena merasa sudah berada dalam terang, tetapi terang membakar. Maka sifat angkara murka dan egois akan muncul pada jiwa-jiwa yang berada pada di aliran terang. Aliran terang atau intelektual dan aliran gelap atau kesukmaan adalah dua hal yang saling menyempurnakan. Yang membedakan adalah ketika belajar dari aliran terang atau intelektual didahulukan, maka akan mendapatkan kegelapan. Maka dari itu akan dimunculkan akan juru selamat dan pemberi syafaat. Bila belajar dari aliran gelap atau kesukmaan terlebih dahulu, maka akan mendapatkan pencerahan atau cahaya pengetahuan atau kefedikan. Dengan sebutan Surya Badra atau simbolnya bulan memangku matahari, yang artinya kesukmaan memunculkan kecerdasan intelektual dan menjadi bangsa yang fedik. Tidak serakah, tidak egois, tidak menipu dan tidak menjajah, dan menghalalkan segala cara dalam meraih suatu keinginan. Selalu dalam bimbinganku yang agung sumber Badrakanda.